Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang karya seni mural Yang berisi penjelasan tentang pengertian mural, pembuat mural, tujuan mural, jenis-jenis mural, dan teknik pembuatan mural Nah pertama-tama apa itu mural? Mural adalah bentuk karya seni kuno yang terdiri dari lukisan langsung ke permukaan dinding atau langit-langit Istilah mural dapat diterapkan pada lukisan di atas ubin yang dibakar tetapi biasanya tidak termasuk dekorasi mozaik Kecuali jika mozaik tersebut merupakan bagian dari keseluruhan skema gambar Orang pertama yang membuat mural Mural bisa dibilang merupakan bentuk seni tertua yang diketahui Dan pembuat mural asli tidak disebutkan namanya Mural tertua dan pertama yang diketahui berasal dari 30.000 SM Lukisan awal ini ditemukan di Gua Chauvet di Perancis dan senimannya tidak diketahui Tujuan Mural Mural dibuat untuk berbagai tujuan Secara tradisional mural dimasukkan terutama untuk memperindah ruang publik atau pribadi Namun mural juga menjadi media komentar politik atau sosial dari waktu ke waktu Mural juga dapat digunakan untuk mengabadikan atau merekam suatu peristiwa sejarah Mural dapat mengubah ruang publik dengan menambahkan warna dan keindahan pada dinding dan jalan bangunan biasa Jenis-jenis mural Jenis mural yang pertama yaitu mural fotografi Mural fotografi adalah mural yang memamerkan fotografi Dapat mengambil berbagai bentuk Baik foto tunggal atau montase foto Pemilik karya seni dapat merayakan foto favorit mereka dalam berbagai gaya Misalnya, mural dinding 3 panel besar adalah media yang bagus untuk foto lanskap atau lanskap kota Dua, lukisan pemandangan atau gambar mural Saat memilih mural yang terdiri dari adegan, lukisan, atau gambar barang untuk rumah Anda Langkah pertama adalah menentukan apa yang menurut Anda mencolok Tinjau semua opsi Anda Mural yang dicat untuk keperluan rumah membutuhkan anyaman dan bingkai sebagai bagian dari proses penyelesaiannya Tiga, mural abstrak Bagi pecinta seni abstrak, memilih mural dengan gaya ini bisa menjadi statement piece yang tepat untuk rumah Anda Memperoleh mural dinding abstrak dapat memerlukan perjalanan ke galeri seni atau pencarian online Potongan-potongan ini bisa berupa satu kanvas raksasa atau dapat dibagi menjadi beberapa bagian Teknik pembuatan mural Mural kontemporer dapat dibuat dengan berbagai metode Namun, secara tradisional, mural dilukis dan dibuat menggunakan teknik dan proses yang telah dicoba dan benar Sebelum melukis ke permukaan, semua peralatan harus disiapkan dengan benar Persiapan biasanya melibatkan penerapan lapisan geso ke area tersebut untuk melapisnya sebelum mengecat Setelah gambar yang direncanakan ditentukan, gambar dapat diproyeksikan secara digital ke dinding untuk mural kontemporer alih-alih metode tradisional Setelah garis besar pemandangan ditandai, mural dicat, seringkali menggunakan teknik lukisan glasir Teknik ini menggunakan banyak lapisan cat yang dioleskan tipis untuk membuat gambar akhir Ada teknik lain untuk mural yang biasa terlihat pada mural fresco Dalam teknik ini, pigment digabungkan dengan air untuk menggabungkan pigment bubuk kering ke plaster Saat plaster dipasang, lukisan menjadi bagian integral dari dinding Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas perhatiannya